Kecelakaan Tunggal terjadi di jalur lintas selatan tepatnya di desa Warawari, kecamatan Kebon Agung Pacitan, Rabu Siang. Akibat mengalami remblong, sebuah truk serat muatan menabrak membatas jalan hingga terbalik. Muatan yang dibawa berupa keramik ikut hancur berserakan. Kronologi kejadian laka tunggal tersebut setelah truk bernomor polisi AD1335N yang dikemudikan oleh Hadi Sunarto, 56 tahun, warga Dusun Kebon Romo, Desang Rampal, Kabupaten Seragen, Jawa Tengah, melaju dari arah Seragen menuju kecamatan Ngadiro, Jopacitan untuk mengirimkan material bangunan berupa keramik. Sesampainya di tempat kejadian, tepatnya jalan tikungan menurun. Truk tersebut mengalami remblong. Sang pengemudi yang panik kemudian membanting setir ke arah kanan hingga menabrak membatas jalan dan akhirnya terbalik. Awalnya tau-tau pas turun itu saya remnya gak berfungsi sama cabrik, gak bisa. Ini laju ini berantar. Mau saya tikungkan keluar lepas dari aspal, mau saya kembalikan ke tengah keburuan gelimpang itu. Ini dari mana, mau kemana, bawa apa Pak? Ini dari Seragen, mau ke Pacitan, kirim keramik. Di Warawari, di kendaraan truk mengangkut keramik ke Jumlah 40 Pajus. Dari Seragen untuk dibawa ke toko bangunan Syarijaya di Ngadirojo. Terus sampai di Bursa Warawari, mengalami remblong dan tidak bisa mengendalikan pengemudi. Akhirnya terjadi laka tunggal sehingga menyedapkan sehingga material tidak ada berbenciwa. Jadi kita mengundi sama kernet dalam badan, semalu karingan, bekala cat di tangan sedikit. Akibat laka tunggal ini, kerugian ditaksir mencapai 40 juta rupiah. Selain bodi depan kendaraan mengalami kerusakan, sebagian besar muatan keramik juga hancur. Kasus laka tunggal tersebut kini masih ditangani oleh Satlantas Polres Pacitan. Edwin Aji, JTV, Pacitan